Kericuhan terjadi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan antara warga dengan beberapa konten creator. Membuat konten meminta pengendara yang melawat arah untuk berputar balik, namun diduga timbul kesalahpahaman. Polisi akhirnya menurunkan mobil itli di lokasi tersebut. Kericuhan ini terjadi di jalan Kiai Haji Abdullah Syafi'i, Tebet, Jakarta Selatan, selasa malam. Ratusan warga dan pengendara ojek online terlibat kericuhan hingga nyaris baku hantam akibat sekelompok pemuda membuat konten. Pemuda tersebut meminta kendaraan yang berjalan melawan arus untuk berbalik arah. Namun diduga muncul kata-kata yang menyinggung warga. Warga dan pengendara ojek online berdatangan menimbulkan kericuhan. Polisi pun sempat kewalahan meredam emosi masa. Para konten creator dibawa kemajuan sektor. Kericuhan tersebut viral. Aparat Polres Metro Jakarta Selatan mendatangi lokasi kericuhan Rabu Siang. Aparat mengedukasi masyarakat bahaya melanggar rampu lalu intas, khususnya berkendara melawan arah. Petugas Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Selatan menempatkan mobil ITLE di lokasi untuk melakukan pendidakan tilang terhadap pengendara yang melanggar khususnya melawan arah. Bagian dari yang melanggar lalu lintas dan dari pihak yang mau mensosialisasikan dengan caranya sendiri, membuat konten, itu juga sudah kami komunikasikan agar terjadi komunikasi yang baik. Masyarakat kita minta tidak melanggar. Kemudian yang ingin mensosialisasikan, kami berharap memberitahukan juga ke kita untuk kita dampingi supaya di lapangan terjadi sebuah sinergi dan hasilnya lebih optimal. Kapolres Metro Jakarta Selatan menyatakan warga pengendara ojek online dan konten kreator sudah berdamai. Peristiwa tersebut dinyatakan terjadi akibat miskomunikasi. Dari Jakarta, Rizky Falufi melaporkan.